Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun sadara berada Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi dari media online democracy.id dengan judul Sebelum Softbank investor Rusia juga mundur dari proyek kereta api Borneo IKN atau Ibu Kota Negara Bukan hanya Softbank Group yang mundur dari proyek Ibu Kota Negara Nusantara Ternyata sebelumnya investor Rusia dari Rusia juga telah mundur dari proyek rel kereta api Borneo senilai 53,3 triliun rupiah Sebagai informasi kereta api Borneo direncanakan akan melintasi Kabupaten Penajam Pasir Utara Kabupaten Kutai Barat juga Kota Balikpapan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP Kabupaten Penajam Pasir Utara Alimuddin menjelaskan alasan dibatalkannya proyek tersebut karena Russian Railways sebagai pemilik modal mengundurkan diri Surat pengunduran diri disampaikan langsung kepada pemerintah pusat pada tahun 2020 Ujar Alimuddin Jumat 4 Maret 2022 lalu Diketahui total luas lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalur rel kereta api Borneo Di Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai sekitar 140 hektare Setidaknya 70 hektare lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalur rel kereta api Borneo Di Kelurahan Gunung Steleng dan Kelurahan Buluminung telah dibebaskan Pembangunan jalur kereta api tersebut dikelola oleh PT Kereta Api Borneo Yang merupakan perusahaan hasil kerjasama pemerintah Provinsi Kalimantan Tigo Timur dengan Russian Railways Sebelumnya kereta api Borneo pun juga telah menyampaikan Mengapa pembangunan rel kereta api di Kaltim tersebut dibatalkan Namun demikian kereta api Borneo tetap akan berinvestasi Atau menanamkan modal di Kabupaten Penajam Pasir Utara Tetapi bukan di sektor atau bidang perkereta apian Khusus perkereta apian akan dievaluasi kereta api Borneo Tapi tetap akan berinvestasi di wilayah Penajam Pasir Utara Kata Ali Muddin Dia kembali menegaskan kereta api Borneo hanya menyampaikan Rencana berinvestasi tetap akan dilanjutkan Namun demikian belum diketahui secara detail Rencana bisnis apa yang akan dilakukan di kereta api Borneo Di daerah berjuluk Benua Takat tersebut setelah proyek pembangunan jalan kereta api dibatalkan Nah ini kawannya Jadi ternyata sejauh sebelum Softbank Group punya Jepang itu mundur Ternyata tahun lalu Investor Rusia juga sudah mundur ya Kita tidak tahu masalahnya apa Ini IKN ya Terlalu banyak masalah atau bagaimana Bagikan video nya kawan Dan tetap berada di channel yang paling mantap ini NKRI Harga Mati Merdeka